ya oke guys berjumpa lagi dengan kami dari teknik.com ya ya pada video kali ini gue akan membahas mengenai toleransi sebuah MCB ya disini kalian bisa lihat ada 2 buah MCB ada merek Schneider dan juga ABB kali ini kita akan merilas aja guys kita akan santai sejenak kita gak perlu ngetes-ngetes disini gue akan menginformasikan mengenai toleransi MCB nah toleransi MCB apa sih toleransi MCB adalah jeda waktu dimana MCB tidak langsung jepret ya pada saat dia mengalami kenaikan daya pada MCB tersebut jadi durasi waktunya itu yang disebut dengan toleransi MCB ya ya jadi singkatnya begini saya udah buatin yang namanya grafik ya kalian bisa lihat disini untuk yang mendaftar adalah untuk waktunya dan yang keatas adalah untuk watt atau dayanya nah untuk MCB ukuran 4 amper atau MCB rumahan ini biasanya kan untuk wattnya itu di 900 watt ya jadi pada saat kita mengkonsumsi listrik melebihi 900 misalkan di 1100 atau di 1200 itu MCB gak langsung jepret jadi ada jeda waktu sepersekian detik baru MCB itu langsung jepret nah jeda waktu inilah yang disebut dengan toleransi dari sebuah MCB ya tadi gue udah jelasin ya mengenai toleransi sebuah MCB tadi gue udah buatin grafiknya juga ya atau ilustrasinya disini gue mau bagi-bagi sedikit bocoran buat kalian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi sebuah MCB nah untuk faktor yang pertama adalah umur jadi umur MCB itu ternyata mempengaruhi toleransi sebuah MCB tersebut jadi semakin lama dia umurnya maka akan semakin cepat juga toleransi MCBnya nah untuk faktor yang kedua adalah merek nah untuk merek tentunya pastinya akan berbeda ya antara merek satu dengan merek yang lain untuk toleransi MCBnya bisa jadi untuk yang merek A untuk toleransi MCBnya bisa 4 detik sedangkan untuk merek yang B itu bisa 5 detik atau bahkan lebih rendah dari yang merek A nah untuk yang terakhir adalah intensitas naik turunnya MCB tersebut jadi semakin sering dia naik turun ya MCBnya maka akan semakin cepat juga toleransi MCBnya ya jadi kita sudah sama-sama mengetahui ya mengenai apa itu toleransi sebuah MCB dan juga faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi toleransi sebuah MCB nah pertanyaannya kira-kira kapan sih toleransi MCB ini biasa digunakan nah biasanya untuk toleransi MCB digunakan oleh para pengrajin-pengrajin pembuatan pager ya atau tralis mereka biasa lakukan pengelasan pendek-pendek dan memanfaatkan toleransi MCB ini jadi mereka melakukan pengelasan dengan durasi beberapa detik saja sehingga untuk MCBnya tidak langsung jepret nah untuk toleransi MCB ini juga bisa digunakan pada saat kita mengoperasikan mesin bor ya misalkan jadi mesin bor ini gak langsung kita hajar langsung tuh gak langsung kita joss langsung jadi kita mainin atau kita mainin secara bertahap ya jadi untuk menjaga kestabilan dari MCBnya biar gak langsung jepret ya cukup sekian dari kami dari teknik.com apabila ada saran dan kritik kalian bisa tulis di kolom komentar ya di channel youtube kita jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video kita apabila kalian suka dan untuk mendapatkan update video kita selanjutnya dan kalau kalian ingin mencari barang-barang teknik nih misalkan kayak mesin nas, kompresor, atau yang lain-lain kalian bisa order langsung aja di website kita di www.technik.com ya itu kita lagi ada promo menarik banget nih dan juga ada free ongkir nih untuk bulan ini jadi kalian langsung order aja di situ dan jangan lupa infoin ke teman-teman atau saudara-saudara kalian oke sekian dari kita salam